dan kemudian saya akan melakukan ini, karena saya hanya melihat ini, ini eksis decode ini, taraaa Hai, selamat datang di Rifky The Cyber Apakah Anda ingat video saya sebelumnya tentang 5G Sniffing NSA? dan kemudian saya beritahu Anda di video itu, saya akan membantu Anda decode beberapa hexa dari 5G Sniffing saya akan menyimpan ini, banyak yang ini dan kami akan menyimpan ini untuk video selanjutnya, jadi jangan risau seperti ini, ini adalah yang saya sudah menyimpan dalam hal ini, lihat di sini, Anda dapat melihat konfigurasi RRC dan ini adalah hexa dan dan tentu saja untuk konfigurasi radio baru, ini adalah badan ini adalah yang kami akan decode kemudian, saya hanya ingin memberitahu Anda tentang 5G Sniffing yang terakhir jadi pada dasarnya, kami hanya menggunakan dari RRC pada dasarnya, jadi kami masih dapat melihat ada beberapa LTE, karena LTE digunakan untuk kontrol tapi jika Anda melihat dari konfigurasi ini, contohnya ini saya hanya mencari satu, dan saya akan mengembangkan semuanya di sini, Anda dapat melihat ini juga ada beberapa nr, radio baru, contohnya ini konfigurasi ini, nr, untuk radio baru dan juga saya pikir di sini Anda dapat melihat ada beberapa kata-kata yang juga berkaitan dengan radio baru sendiri, kan? contohnya ini, let's say bla 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 bla, ini contohnya, konfigurasi untuk radio baru sendiri, jadi ini ini adalah nsa, dan ini di bawah lte tapi ini benar-benar ini 5G baru sendiri, dengan menggunakan kontrol radio baru ini kontrol radio baru ini oke, kembali lagi ke decoding ini, jadi hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda 2 alternatif, bagaimana decoding ini nr 1, menggunakan github ini oke, ini github saya, dan github ini sebenarnya saya mencari dari peramen, nama si njopark jadi, kredit kepada dia jadi, saya menggunakan github saya dan kemudian, di github ini saya akan menunjukkan video ini di deskripsi ini supaya Anda akan melihat langkah-langkah bagaimana menggunakan github ini, oke guys? oke, sekarang nr 1 yang saya akan melakukan, saya akan menggunakan github ini, oke guys? jadi, kita akan menggunakan github ini jadi, kita akan menggunakan github ini dan saya akan menggunakan github ini oke, dan cd3 gpp bagus dan saya akan menggunakan qmake, karena ini berdasarkan qt di keempat ini jadi, kita akan menggunakan qmake qmake oke, bagaimana qmake saya sebenarnya tidak di ini ini tidak di perjalanan ini sebenarnya, tidak di perjalanan lokal jadi, Anda harus mencari apa yang qmake Anda, guys? di situs saya sudah mencari qmake saya sebenarnya di usr local opt q blablabla bin qmake mari kita coba versi ini oke, hanya untuk memastikan ini berhasil jadi, saya hanya menggunakan versi jadi, kita menggunakan qmake di keempat ini, oke? ini hanya hanya mengatakan, tidak oke, ini baik-baik ini berhasil jadi, selanjutnya, saya akan menggunakan make untuk membuat ini dan terlalu mudah seperti itu qmake sudah selesai kemudian, kita sudah mencari aplikasi 3GPP aplikasi tersebut oke, Tara, kita sudah mendengar ada gsm, umt, slte, 5g, nr, etc tapi, apa yang Anda harus berhati-hati, guys untuk memastikan bahwa Wireshark Anda sendiri dalam jalan yang sesuai saya, karena saya menggunakan macOS jalan saya di dalam aplikasi Wireshark app konten macOS oke jadi, mari kita kembali ke yang ini saya akan memilih 5g nr ini dan saya akan decode ini dan rradio konfigurasi biar saya konfigurasi ini dan r oh, tidak ada konfigurasi konfigurasi oke jangan khawatir, guys kita akan menentukan ini untuk konfigurasi konfigurasi jadi, apa yang saya akan melakukan saya akan decode yang kedua oke, guys yang ini adalah rrc kita hanya decode ini dan saya akan melakukan ini karena saya hanya melihat ini kita akan melihat di sini ini sudah dapat decode ini oke jika anda mendapatkan error di Wireshark periksa 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 pengguna pengguna di Wireshark preference karena menggunakan DLT ini kita periksa menggunakan DLT pengguna ini siapa jika anda memiliki masalah jalan sudah sesuatu tetapi menurunkan dalam konfigurasi DLT ini karena ini menggunakan untuk menggunakan DLT sendiri jadi ini adalah alternatif nomor 1 alternatif nomor 2 adalah kita akan berjumpa ke github yang lain oke jadi ini github yang lain biar saya cek yang ini tapi ini hanya 5G, saya hanya menunjukkannya di 5G saya akan menunjukkan link nanti juga di sini untuk link yang sama jadi kita hanya perlu menyimpan file ini saya akan menyimpan file ini di desktop seperti ini oke, bagus jadi kita masuk ke desktop dan jangan lupa untuk menggunakan file ini 5G decoder oke jadi mari kita menggunakan file ini 5G decoder saya akan menunjukkan file ini saya akan mencoba ini saya akan menunjukkan seperti ini jika Anda tahu apa pilihan ini seperti di github ini 1,2,3,4,5,6 Anda hanya menunjukkan seperti ini tapi jika Anda tidak pasti Anda hanya menulis jangan khawatir guys Anda akan mencoba oke, Anda ingin saya menunjukkan file ini untuk disektor oke oke disektor yang akan kita pilih untuk ini karena ini konfigurasi nomor 16 radio konfigurasi saya hanya menunjukkan 16 dalam hal ini tara jadi ini bagaimana kita menunjukkan file ini oke jadi Anda bisa melakukan seperti ini ini juga hanya mencoba 16 dengan 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 kita hanya menunjukkan semua dalam argumen yang sama juga untuk yang ini yang ini yang panjang yang ini kita bisa melakukan seperti ini dan kemudian jika Anda tahu apa yang ini Anda bisa menunjukkan contohnya ini adalah RRC recon contohnya contohnya saya tidak tahu contohnya yang ini saya cek RRC RingCoff nomor 13 nomor 13 seperti ini oke tidak masalah itu bagus kan jadi atau Anda bisa menunjukkan seperti ini dan kemudian Anda pilih nomor 13 ini juga berfungsi tapi apa yang terjadi jika Anda tidak tahu apa yang disektor guys contohnya saya tidak tahu apa yang disektor jadi apa yang saya akan lakukan saya akan lakukan seperti ini dan kemudian saya akan pilih nomor 19 tidak pasti contohnya oke saya akan pilih 19 jadi ia akan decode dengan semua disektor guys pilih yang mana yang Anda pikir ini yang paling korek dan Anda dapat melihat output itu selalu menggunakan output di sini dalam kesempatan jadi Anda hanya melihat contohnya yang mana yang saya decode ini oke ini hanya menggunakan BCCA seperti ini jika Anda melihat download BCCC seperti ini jadi mengatakan yang mana yang Anda pikir ini yang benar yang benar ini konfig radio jadi Anda tahu yang benar yang benar yang benar ini yang benar kita menggunakan nr radio resource control ini jadi bagaimana Anda pikir semoga ini berguna seperti saya di video sebelumnya keep learning and stay humble terse 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 terse